Jika kelinci teman-teman sudah ada tanda-tanda yang mulai, kelingannya mulai menebal seperti ini, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tena, sobat yang guru, jumpa lagi di channel yang guru Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara mengobati penyakit skebis atau kudik pada kelinci Kudik ini atau skebis ini disebabkan oleh kutu atau tungo yang berada di lapisan bawah kulit pada kelinci Ini ditandai dengan telinga yang bentuknya seperti ini Seperti menebal, seperti ini Jika kelinci teman-teman sudah ada tanda-tanda yang mulai, telinganya mulai menebal seperti ini Kemudian awalnya tidak seperti ini ya, ini sudah terlalu parah Awalnya itu hanya ada di bagian samping-samping gini saja Nah kita dapatnya kelinci ini juga sudah parah Jadi kita nanti coba obati Selain pada telinga, ini biasanya juga tanda-tandanya juga ada pada hidup kelinci Seperti ini Hidung ini mulai ada penebalan atau berupa warna putih Kemudian bagian yang biasanya terserang itu juga berada di jari kaki Di jari-jari Seperti ini Seperti ini Ini ditandai dengan kuku yang menghitam Jadi kukunya ini Jika kita amati Kukunya ini akan tampil Biasanya kalau di posisi kaki Ini Karena posisinya ini gatal Sehingga Kakinya ini sering dimakan oleh kelinci Kadang menyebabkan kaki ini berdarah Kemudian kalau sudah parah Ini Bagian-bagian tubuhnya ini Di sela-sela bulu ini juga akan terjadi penebalan Kemudian Kelingcinya ini akan kurus Dan lama-kelamaan akan mati Jika tidak segera diobati Dan untuk gudik ini Ini termasuk menular Jadi tungol yang ada di telinga ini Ini bisa menular Ini yang satu Masih Bagus Belum terlalu terserang Cuma di ujung-ujungnya saja Yang ini Cuma di ujung-ujungnya Tetapi yang lainnya ini Yang satunya ini sudah Agak parah Ini sudah memutih Di bagian telinganya Kemudian kita akan mengobatinya Menggunakan Sistem suntik ya Karena dirasa efektif Dan langsung ke dalam tubuh Nanti setelah dua minggu Akan segera sembuh Untuk mengobatinya Kita menggunakan ini Wormectin Dengan takaran yang sudah ada di Dalamnya sini Kemudian kita juga menggunakan Alat suntiknya Alat suntiknya ini Khusus untuk hewan kecil ya Jadi posisi jarumnya ini pendek Agar tidak terlalu Agar tidak terlalu Dalam-dalam Menusuk Tubuh Kelinci Jadi jika Kelinci Teman-teman ini Ada yang Sakit Kudik Ini bisa diobati dengan Disuntik Wormectin Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih